Dan kita akan coba melihat bagaimana reaksi pasar, apa juga yang ditunggu oleh pasar setelah ini rilis resmi dari pengumuman tersebut yang tadi kita tunggu adalah di hari Rabu esok, kemudian saat ini sudah diumumkan dini hari juga dan kita juga sudah mengetahui bersama dan kita juga bisa update juga dari data hasil real count yang ada di komisi pemilihan umum saya bersama dengan Arga Jonathan Karo-Karo, owner kreatif trading sudah hadir, selamat pagi masyarakat ini sesuatu hal yang di luar kebiasaan karena diumumkannya tengah malam, dini hari dan memang sesuai dengan data hasil real count yang selama ini kita update bahwa Paslo 01 memang unggul dan memang menang di 21 provinsi sedikit komentar Anda, ini kan kalau kita coba related dengan pasar kan selama ini merasa bahwa banyak uncertainty yang terjadi dan ini sekarang sudah ditetapkan, kira-kira seperti apa reaksi market dengan apa yang sudah ditetapkan oleh komisi pemilihan umum? ini kan yang ditunggu sebenarnya sebenarnya kalau dari sisi uncertainty mungkin bukan dari sisi hasilnya ya karena bahkan kepala negara dari berbagai negara pun sudah percaya akan hasil quick count jadi uncertainty bagi pelaku pasar yang umumnya lebih logis, lebih percaya sama hal-hal bersifat statistik seperti itu, itu bukan sesuatu yang dikhawatirkan dari sisi uncertainty-nya tapi tentunya uncertainty yang ada adalah dari sisi protes-protes yang mungkin akan terjadi ke depan dan hal-hal yang mungkin bisa terjadi pasca pengumuman ini, pasca penetapan pasangan Jokowi Amin untuk maju ke menjadi presiden lima tahun selanjutnya, itulah yang ditunggu reaksi-reaksi apa ya people power lah dalam tanda kutip yang diangkat oleh Prabowo, itu yang menjadi uncertainty-nya dari sisi hasilnya dan lain saya nggak melihat ada sesuatu yang berubah saat ini kemarin bahkan dari hari pertama pasca Pilpres kemarin juga semuanya hasilnya sama kalau sekarang posisinya para pelaku pasar dimana nih kan, kan sudah ditetapkan hasilnya berarti kan sesuai dengan ekspektasi dan informasi yang selama ini beredar gitu ya karena terbuka di website resmi KPU dan kemudian reaksi-reaksi ini pun kita masih akan melihat seperti apa gitu ya walaupun memang juga sudah ada reaksi dari paslon 02 yang menyatakan tidak menerima gitu ya keputusan dari hasil yang diumumkan oleh Komisi Pemulihan Umum seperti apa ini kalau posisi dari pelaku pasar dimana letaknya sekarang karena sudah jelas dan kemudian reaksi-reaksi ini apakah juga mesti ditunggu sehingga masih akan cukup stay away dulu atau seperti apa mas harga? saya rasa kalau bicara market, nggak ada yang stay away di market selama pasca Pilpres kemarin kita lihat responnya adalah asing melakukan aksi jual terlepas apapun alasan aksi jual ada yang bilang mungkin nggak suka dengan kemenangan Jokowi atau pasangan 01 atau hal lain pun yang pasti asing melakukan aksi jual itu fakta yang terjadi dan investor lokal karena asing melakukan aksi jual melakukan aksi beli luar biasa menampung penjualan itu jadi saya nggak melihat ada faktor yang sedang stay away dan sekarang baru masuk saya rasa ini bahkan dari sisi investor retail pun banyaknya lebih ke pihak yang percaya bahwa hasil kuikan itu akan benar dan yang menunggu hasil Pilpres itu sudah masuk dari sejak awal bulan Mei lalu jadi saya rasa dari pelaku pasar sendiri selama tidak ada keributan yang mengkhawatirkan nggak akan ada reaksi tambahan yang saya rasa yang belum tercermin di market saat ini oke ini juga terlihat di aksi masuknya investor tadi katakan Mas Arga di mana IHSG setelah terkoreksinya cukup dalam di pekan lalu ada kenaikan kemarin ditutup di 1,38% pada perdagangan kemarin ini setidaknya memberikan emosi gairah positif lagi setelah 6% di pekan sebelumnya seperti apa sih dikasih awal pekan yang dialami oleh investor di pasar modal ini dengan kenaikan IHSG momentum pembalikan arahkah atau momentum kembali lagi tadi Anda katakan bahwa percaya bahwa ini akan stabil dan aman-aman saja begitu ya kalau kita relatedkan dengan pengumuman pemilihan presiden atau seperti apa? saya rasa itu nggak yang terjadi awal minggu ini karena simply hanya reaksi dari penurunan IHSG yang terlalu dalam minggu sebelumnya kita lihat asing terus jualan selama seminggu lebih IHSG turun terus saja bahkan ada sekitar 6 atau 7 candle penurunan dan berturut-turut itu sangat langka terjadi di IHSG jadi sangat wajar terjadi rebound ada atau nggak ada berita statement KPU rebound itu hampir pasti terjadi dan itu yang terjadi hari Senin kemarin cuman terlepas dari pertanyaannya selanjutnya apa yang terjadi dibalik rebound tersebut? karena kita tahu penurunan terjadi karena asing jualan nggak ada yang berbeda dari KPU, nggak ada yang berbeda dari hasil quick cut tapi asing jualan masalahnya hari Senin kemarin pun asing tetap melakukan aksi jual tapi kalau kita rebound menurut saya itu yang Mbak bilang tadi karena pada akhirnya emosi market itu harus dijaga kalau saya berposisi sebagai penjual saya nggak mungkin terus menjual terus membuang barang saya ke market tanpa menjaga emosi market kenapa? kalau marketnya terlalu takut nggak akan ada lagi pembeli artinya saya sebagai penjual nggak ada lagi yang bisa saya jual jadi itu hanya menjaga emosi market cuman menurut saya selama investor asing masih terus keluar arahnya masih terus kebawah seperti yang terjadi juga sepanjang bulan Mei